Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel galang mujahid pada kesempatan kali ini saya dipanggil oleh user kadernya siaran di receiver ka visionnya menghilang seluruh siarannya nah bacaannya seperti ini kader tidak dapat menerima sinyal nah ini diakibatkan karena nyasih apa yang berbualannya itu ditumbur oleh mobil oleh mobil tetangganya dan seluruh siaran kita cek memang tidak ada sinyalnya nah ini bacaannya dekoder tidak mendapatkan sinyal ya oke langkahnya seperti apa kita masuk terlebih dahulu ke instalasi lalu kita masuk ke satelit ka vision disini warna kuning yang itu harus di posisi satelit ka vision lalu kita tekan saat mode remote nah ini tombol saat nah jadi seperti ini ini adalah dua buah transponder ka vision sendiri ya oke kita tetapkan dan jangan kita pindahkan ya layarnya sembari kita menggoyang payung para bola bolanya disini payungnya ini kita menggunakan payung jaring dan satu LNB saja nah jadi seperti ini guys ini setelah kita lakukan proses penarikan atau juga proses kita kita coba dulu kita tarik ke belakang kembali kita lihat TV nya tadi apakah sinyalnya ada atau tidak walaupun tidak ada di bagian belakang nanti kita dorong kedepan nah seperti ini guys kita dorong kedepan kalau pun tidak ada berarti ada kendala di tetapi nya namun saat ini kita akan cek kita akan coba kita akan menarik ke belakang oke kita dorong ya sambil kita lihat itu kita pantau terus ini sinyalnya ya sinyalnya harus dipantau terus ah kalau sudah seperti ini kita tandai dimana posisinya untuk saat ini baru-baru bolanya ini oke tadi kita dorong ke atas guys nah jadi kita dorong ke atas sedikit lalu kita kendorin kita kendorin lagi baut penyanggah para bolanya ya oke ini baut yang di sampingnya ya setelah kalian mau pakai kunci inggris atau kunci 12 juga bisa kita kendorin sedikit saja jangan terlalu kendor sekali di takutnya jauh berlari kayak sedikit saja ya setelah kita kendorin kita dorong saja bayang baru bolanya ke atas hingga mencapai titik maksimal yang ada sinyal di televisinya oke kita lihat lagi lagi sinyal di televisinya oke sudah ada itu sinyalnya sudah dapat dan itu sepertinya hati titik terkuatnya oke di sini kita sudah mendapatkan karena ini kurang-kurang besar ya kejauhan jadi kita tidak tahu berapa persentasenya di ini ya kita kencangin lagi guys jangan sampai enggak dikencangin dan nanti takutnya ditip angin berlari lagi jadi kita tepaskan kita lagi guys ini trik ya trik untuk kalian agar kalian tidak berulang-alih menelpon teknisi dan bisa kalian menyetel itu sendiri oke sudah sudah mendapatkan 60 70 persen tadi guys sinyalnya kita coba pantau lagi untuk siaran-siaran yang pertama kita lihat RTV nya oke RTV sudah mendapatkan siaran SCTV nya SCTV juga sudah ada Indosiar bagaimana Indosiar oke ada juga kita cek lagi ke RCTI oke RCTI juga masih ada paketnya dan juga juga sudah mendapatkan siarannya ya kita lihat ke trans TV HD trans TV trans 7 oke trans 7 nah saat tiba saatnya di antv HD oke 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 saat ini yang tv belum juga menemukan sinyal guys nah kita cek lagi ke netgeo netgeo grafik ini siaran gratisan ya premium tapi gratis siaran siaran binatang masih juga terbuka ya guys ya TV One yes TV One kalau di frekuensi Avisin nya ya juga terbuka juga terbuka guys jadi untuk antv untuk atv nanti kita akan beritahu juga cara mendapatkan siarannya ya guys ya kita masuk ke telekom park kecentang lalu kita tekan saat pada remote responder nah jadi tampilannya seperti ini setelah seperti ini kita tekan tambah yaitu tombol warna merah Oke lalu kita masukkan frekuensi antv-nya frekuensi antv-nya yaitu 035 03850 guys 0803850 simbol ratenya 7000 horizontal ya kita centang lalu kita tekan tombol warna biru dan kita cari siap untuk menunggu bersabar para bersabar Oke antv dan V TV HD sudah kita dapetin lagi Oke jadi untuk siaran-siaran yang menghilang kalau dia itu yang menghilang hanya antv TV One atau apalah ya kan itu mungkin penyebabnya adalah frekuensinya berubah namun apabila terjadi atau kejadiannya seperti di awal video kita tadi ini diakibatkan karena adanya pergeseran di payung parabola nya sehingga kita harus mencari terlebih dahulu sinyal yang menghilangkan tersebut oke baiklah seperti itu buat rekan-rekan semuanya yang bingung kenapa layar televisinya berubah seperti ini jadi bisa diterapkan di rumah masing-masing di sini kami bukan untuk menggurui kalian semuanya hanya untuk berbagi hanya untuk berbagi saja guys ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan menyimak video kami semoga bermanfaat apabila banyak pertanyaan boleh kalian tulis-tulis di kolom komentar nanti kita akan share melalui akun hijau akhirul kalam saya akhiri wabillahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati